Atau sudah kita biasakan untuk memakan berbagai macam pakan yang kita sediakan Sehingga sudah terkondisikan, sudah terlatih Misalnya seperti ini, ini ampas tahu Kemudian ini katol atau dedak padi Ini kambing kita Nah sekarang kita lihat ke sini Ini kambing kita yang sudah terkondisikan, sudah terbiasa Dengan berbagai macam pakan ya Di antaranya seperti ini Comboran, ampas tahu, dan katol halus Nah ini kambing kita karena sudah terkondisikan Sudah terlatih maka langsung bisa mau menerima Ya silahkan mas Nah seperti ini guys caranya Begitu ampas tahunya hampir habis Dan dedaknya hampir habis Terus ditambah dengan pakan kering Complete fit Mengaplikasikan Kita berikan Ini pakan keringnya Comborannya sudah hampir habis Pasnya diberikan rumput segar Ini yang terakhir Juga sangat lahap sekali makanya Ini guys caranya seperti ini Kondisinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing Gimanapun berada Kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing Pada kesempatan yang sebaik ini Kita akan mereview kembali Kegiatan yang ada di Pertanakan Kambing Barokah Mandiri Milik Pak Mujiana Yang beralamat Di Desa Gedung Sari RT01 RW01 Kecamatan Banjarjo Kabupaten Blora Jawa Tengah Kegiatan apa yang akan direview Ikuti terus konten kami ini Dan tentunya kepada Satu catet yang baru menemukan Channel kami Mohon bantuannya untuk di Subscribe Like Share dan Comment Serta diaktifkan tanda Loncengnya Sehingga sahabat-sahabat Bisa memperoleh video yang terbaru Dari kami Secara gratis Dan kepada Sahabat-sahabat yang Sudah subscribe Like, share, dan comment Di ucapkan Terima kasih Teriring doang Mudah-mudahan Sahabat-sahabat semuanya Diberi kemudahan Dalam segala urusan Diberi kesehatan Serta dilatangkan Resekinya oleh Allah SWT Amin Yarebal Alamin Oke guys Pada Kesempatan yang baik ini Kita Berada di Lahan HPT kita Kondisinya Seperti ini Sekarang ini Di tempat kami Di wilayah Blura Sudah Memasuki Bulan Juni Pertengahan bulan Juni Tepatnya tanggal 15 15 Juni Di tempat kami Sudah mulai Memasuki musim Kemarung Dan sudah jarang Turun hujan Sehingga Kondisi HPT Di tempat kita Seperti yang Sahabat-sahabat Lihat ini Kondisinya Seperti ini Pertumbuhan Rumput Tekcong Odot Dan lain-lain Agak Terhambat ya Karena Kurang Air Karena Sudah Hampir Beberapa hari Tidak ada Turun hujan Nah Seperti ini Kondisinya Pertumbuhan Rumput Kurang Jadi kurang Maksimal Karena Hujannya Belum Atau Bukan belum Tapi Sudah hampir Tidak ada Hampir Tidak ada Hujan Turun hujan Sehingga Pertumbuhannya Kurang Kurang Bagus Dan Pengairan Yang biasa Kita siapkan Diesel Ataupun Dap Itu Juga Belum Kita pasang Karena Masih ada Banyak Kerepotan Nah Sementara Di Lahan Yang Di sebelah Ini Kondisinya Seperti ini Sudah cukup Bagus Masih Kelihatan Hijau Nah Namun Prediksi Kita Bulan Juli Agustus September Puncak Puncaknya Kemaruh Ini Kemungkinan Kemungkinan Lahan Kita ini Juga akan Mengalami Kekeringan Walaupun Sudah kita Bantu Dengan Pengairan Sudah Kita Bantu Dengan Kita Siram Pakai Jet pump Mungkin Juga pakai Diesel Ini Masih Masih Kurang Ya Karena Luasnya Lahan Yang ada Di tempat Kita Ini Sehingga Kadang Tidak Mampu Untuk Mengairi Ini Nah Ini Lahan Yang lain Ini Masih ada Sedikit Persediaan Untuk Untuk HBT Kita Ini Pekcong Ini Sudah Siap Untuk Panen Ini Tinggal Ini guys Yang Sudah Siap Untuk Dipanen Ini Kalau ini Habis Tinggal Harapannya Yang disebelah Tadi Yang kita Pintipkan Tadi Nah Untuk Itu Maka Terlu Kita Kondisikan Kambing Kita Ini Dengan Segala Bentuk Pakan Artinya Kambing Kita Itu Mau Menerima Pakan Yang kita Berikan Baik Yang Berupa Segar Berupa Hijuan Seperti Ini Berupa Silase Atau Fermentasi Ataupun Berupa Pakan Kering Complete Fit Ya Sehingga Kambing Kita Sudah Apa Terbiasa Dengan Memakan Berbagai Macam Pakan Yang kita Berikan Dan Kalau tidak Kita Latih Tidak Kita Biasakan Itu Susah Juga Kambing Itu Biasanya perlu Adaptasi Perlu Waktu Perlu Waktu Maka Di tempat Kita Ini Kambing Kita Kita Kondisikan Untuk Bisa Mau Menerima Atau Makan Apa Haja Yang Kita Berikan Jika Ketika Tidak Ada Pakan Hijuan Adanya Pakan Kering Siap Kambing Kita Juga Mau Misalnya Diberi Silase Juga Mau Fermentasi Tidak Masalah Nah Ini Kondisi Yang Kita Setting Untuk Kambing Kita Sehingga Sebagai Peternak Kita Tidak Akan Mengaliri Terlalu Banyak Kesulitan Ketika Pakan Hijuan Di tempat Kita Sudah Mulai Berkurang Terutama Pada Saat Musim Kemarau Seperti Saat Ini Tinggal Ini Guys Pakan Hijuan Kita Tinggal Ini Yang Sudah Masih Ready Nah Seperti ini Dan Nanti Akan Kita Tunjukkan Bagaimana Kondisi Kambing Kambing Dengan Segala Bentuk Pakan Dan Mau Memakannya Kita Tunjukkan Sehingga Mungkin Bisa Di Aplikasikan Di Tempat Kandang Sahabat Sahabat Semuanya Baik guys Kita skip Dulu guys Baik guys Sekarang Kita Lihat Kondisi Di Kandang Bahwa Kambing Kita Sudah Terkondisikan Sudah Kita Biasakan Untuk Memakan Berbagai Macam Pakan Yang Kita Sediakan Sudah Terkondisikan Sudah Terlatih Misalnya Seperti ini Ini Ampas Tahu Kemudian Ini Katol Atau Dedak Padi Ini Katol Dan Dedak Padi Ini Dicampur Kemudian Dikasih Air Sedikit Dikasih Garam Sedikit Dikasih EM4 Satu Tutup Dan Tata Tebu Satu Tutup Nah Kemudian Diaduk Diberikan Ini Kambing Kita Sudah Terbiasa Makan Untuk Itu Perlu Dilatih Jadi Tidak Mesti Langsung Mau Ini Harus Dimulai Dari Sedikit Sedikit Nah Kambing Kita Sudah Terkondisikan Sudah Terlatih Mau Untuk Makan Berbagai Macam Pakan Baik Comboran Seperti Ini Maupun Pakan Yang Lain Tentunya Juga Pakanan Hijuan Yang Segar Yang Sudah Dicoper Seperti Rumput Pekcong Dan Lain-lain Yang Sudah Dicoper Ini Setelah Semua Bahan Tadi Dijadikan Satu Dalam Satu Wadah Angkong Langsung Dikasih Air Diaduk Aduk Sampai Merata Sepertinya Ini Yang Satu Ditaruh Di Ember Angkong Bocor Taruh Di Ember Selanjutnya Terus Diaduk Sampai Benar-benar Merata Tercampur Dengan Baik Antara Ampas Tahu Kemudian Dedak Dan Lain-lain Seperti ini Kamping kita Sudah Terkondisikan Sudah Terbiasa Sudah Terlatih Makan Seperti ini Sehingga Sudah Tidak Asing Sudah Sudah Siap Saji Tinggal Nanti Memberikan Ke Kamping Kita Nah Sekarang Kita Lihat Kesini Kamping Kita Yang Sudah Terkondisikan Sudah Terbiasa Dengan Berbagai Macam Pakan Ada Antaranya Seperti ini Comboran Ampas Tahu Dan Katul Halus Atau Dedak Padi Seperti ini Sudah Terbiasa Makan Sehingga Sudah Lahap Nah Ini Semua Perlu Dilatih Perlu Pembiasaan Sehingga Kamping Sudah Terbiasa Terkondisikan Dengan Berbagai Macam Berjenis Pakan Seperti ini Sehingga Tidak Menyulitkan Kita Sebagai Peternak Terutama Kalau Lahan HBT Tidak Memenuhi Untuk Kebutuhan Kamping Kita Sehingga Dengan Pakan-pakan Alternatif Yang ada Di sekitar Kita Kita Manfaatkan Nah Seperti ini Ini Contohnya Iya Sangat lahap sekali Mereka Makannya Nah Ini Untuk Yang Comboran Nanti Untuk Setelah ini nanti Habis Nanti Diganti dengan Pakan yang lain Yaitu Pakan Kering Terdiri Dari Berbagai Macam Unsur Yang kita Buat sendiri Konsentrat Buatan kita Sendiri Konsentrat Siap saji Atau Complete fit Ya guys Nah ini Seperti ini Nah ini Kamping kita Sudah Terkondisikan Makan Berbagai macam Pakan Nah selanjutnya Kamping kita Kita Kondisikan Kita Biasakan Untuk Bisa Atau Mau makan Pakan kering Complete fit Yang dibuat Sendiri Yang kita Buat sendiri Seperti ini Kondisinya Nah ini Kamping kita Karena sudah Terkondisikan Sudah Terlatih Maka Langsung Bisa Mau menerima Ya silahkan Mas Nah seperti ini guys Caranya Begitu Ampas tahunya Hampir habis Dan Dedaknya Hampir habis Terus ditambah Dengan Pakan kering Complete fit Yang kita Buat sendiri Sehingga Tidak tergantung Kepada Hujuan Nah seperti ini Makanya Enak sekali guys Karena Sudah Terkondisikan Sudah Biasa Ini juga Perlu Waktu Perlu Latihan Agar Kambing Mau menerima Mau makan Nah seperti ini Misinya Nah seperti ini guys Nah setelah ini Nanti baru Diberi Rumput Atau Hujuan Segar Selanjutnya Yang terakhir Yang terakhir adalah Rumput Segar Rumput Segar Dia sudah Disilase Ini rumputnya Sudah disiapkan Ini tinggal Mengaplikasikan Kita berikan Ini Pakan keringnya Combole Sudah hampir habis Pasal diberikan Rumput Segar Ini yang terakhir Juga Sangat lahap Sekali Makanya Caranya Seperti ini Kondisinya Kambing kita Sudah Terkondisikan Dengan berbagai Macam Pakan Nah ini keuntungan Kalau kita Membeli Kambing Dari peternak Itu seperti ini Sehingga Kambing sudah Siap untuk Makan Dengan berbagai Macam Pakan Yang ada Sehingga Tidak hanya Rumput Saja Tapi Ada pakan Kering Ada Comburan Dan lain-lain Sudah Kami sudah Siap Untuk Merima Ya saya kira Demikian dulu guys Seliputan kita Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bila ada Salah kata Dari kami Kurang sempurannya Dalam pengambilan Gambar dan video Mohon untuk Dimaafkan Dan sebelum Kami akhiri Selalu kami ingatkan Kepada sahabat-sahabatku Yang muslim Jangan lupa Untuk sholat Dan kepada Sahabat yang baru Menemukan channel ini Mohon bantuannya Untuk Subscribe Like, share, dan Comment Serta diaktifkan Tanda loncengnya Terima kasih Kami akhiri Liputan dari Blura Mudah-mudahan Bermanfaat Wabillahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam ngareh Dari Blura Terima kasih Terima kasih